Tahunku kali ini terasa spesial, karena dirayakan di luar kota. Sebenarnya nggak pernah sih dirayain ulang tahun waktu masih teenager, baru ya umur 18-19, dirayain dulu waktu masih sekolah. Tapi sekarang nggak pernah lah, karena udah agak sedikit tua, nggak pernah lagi. Rencananya sih sebenarnya aku sama Gregory mau camping berdua, bukan camping, mau pergi ke suatu tempat. Terus kita ngerayain berdua, tapi aku bilang sama Gregory, kenapa nggak ngajak temen-temenku aja sekalian, jadikan rame. Aku bilang gitu, makanya kita rame-rame sekarang. Nggak hanya aku, Gregory, dan Niken, tapi juga ada temen-temenku yang lainnya nanti datang. Mereka lagi on the way juga. Dan diadakannya sebenarnya kita rencananya mau camping, tapi karena kita nggak ada tent, makanya kita nyewa kayak cabin gitu. Di Apostel Camping Park, dan ntar sebenarnya ulang tahunku besok, tapi ntar malam kita mau ngadain like pre-birthday. Jadi kita mau makan-makan di restoran di 12 Apostel Rock Bar & Beach. Jadi bagaimana keseruannya nanti, tetap tonton video ini karena akan ada keseruan-keseruan lain di ulang tahunku nanti, oke? So, kira-kira Niken dulu pernah kesini ya? Ya, ini pertama kali aku ke Great Ocean Road, karena dapat undangan dari Mbak Sandra dan Greg-nya. Terima kasih sekali atas undangannya dan membawa saya ke Great Ocean Road ini, dan ini pertama kali, pertama kali di usia saya yang tidak mudah lagi. Sebenarnya aku dulu pernah kesini, tahun 2012, waktu aku masih seorang lelaki, tapi udah berubah, sekarang kesini lagi, karena tempatnya bagus banget. Di sepanjang perjalanan itu, view-nya bagus banget. Tapi karena tadi si Gregory ambil jalan yang lain, jadi kita view-nya kayak basis kayak perhutan-hutan ini. Jadi besok kalau kita pulang, kita mau melewatin Great Ocean Road-nya. Kalau Gregory-nya dulu pernah udah berkali-kali kesini, tapi waktu masih muda dulu, dan itu pun dia belum pernah ke pantainya. Oh my God, tuh gini-gini, wah. So lovely, kita udah 7 menit ke tempat tujuan Apostel Camp Park. Jadi stay tuned. So lovely, kita udah nyampe di Apostel Camp Park. Dan tempatnya sangat mengagumkan, kalian lihat sekitarnya. Lihat sekitarnya, tempatnya sangat bagus banget. Dan kita dapet, kita nggak tinggal di camp, tapi kita tinggal di kabin, oke. Masalahnya, yang kabin yang untuk 3 orang ada toiletnya, tapi yang untuk 2 orang toiletnya pisah. Dan toiletnya di depan sini sih, nggak begitu jahat, tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga kita camping ya. Tapi yang penting kan tempatnya lihat. Bagus banget kan, bagus banget kan. Nah, gimana tanggapan nih kan? Tentang tempatnya. Aduh, ini sangat luar biasa tempatnya, cantik banget. Apalagi, you're so lucky because you have a partner here. I wish ya, aku ada pasangan di sini ya, maksudnya ada partner di sini dan menikmati suasana yang indah ini dan romantik pastinya. Aduh, ini bagi mereka yang punya pasangan, ini sangat luar biasa. Suasana yang menyejukkan. Suasanya sejuk ya, dingin-dingin, empuk. Nah, itu Gregory lagi ngobrol dengan nggak tahu yang punya tempat ini. So guys, habis ini kita akan menuju ke restorannya. Ke 12 Apostel Rock and the Beach. Dari sini kita perjalanannya 20 menit dengan kendaraan. Jadi, kita mau siap-siap karena kita resurface-nya jam 6.30. Sekarang udah jam 6 lebih 10 ya. 6 lebih 10 ya nih kan? Jam 6 lebih 10. Jadi, kita akan ganti baju dulu. Terus, kita langsung cabut ke restorannya. Karena mereka, kalau kita terlambat 10 menit, mereka nggak mau hold restorannya. Ikuti terus perjalanan kita di hari spesial saya ini bersama Sandra dan teman-teman. Oke, lovely. Kita lagi on TV ke restoran 12 Frog Bar Beach. Oh, lihat di sini. Oh my God. Oh no. Oh my God. Lihat di sini. Aku juga kayak gini. Tapi aku akan bawa sandal. Oh, itu Julia. Benar? Ya. Aku bisa pakai. Aku bisa pakai. Ya, sekarang aku bisa pakai. Ya? Bagaimana kamu tahu? Karena kamu hanya berharap. Halo, lovely. Sekarang kita udah nyampe di restorannya. Di Port Campbell. Di 12 Rock Bar. Lihatlah, view-nya bagus banget. Dan dari restoran ini, kita bisa melihat keindahan sunset nantinya. Oke, jadi gimana kira-kira keseruan diner di hari ulang tahunku ini? So, stay tuned. Itu Mbak Niken cantiknya kan? Udah siap dengan baju merahnya. Itu Gregory. Itu si Austi. Ini Austi. Hai. Ayolah. Iya, ini aku mati, Rony. Perjualan. Hah? Perjualan. Eh, di dalam. Nah, di situ nanti kita mau makan. Oke. Julia. Iya. Dia organisasi semuanya. Oh, is it the land? Huh? It's the kudan. What's the land? A lot of money, Julia. A lot of money. Oh, come on, yeah. Yeah, I already bought this. But I have, I don't know what you're doing. So, I just have to order food. Because, you know. Yeah, we are, we are. What do you want of them? this the menu no, just get him lemon lime bitter no alcohol though this is safe you can't wait waste I still look at that here's the baby here's the baby oh you don't know where's Regina what is Regina I wanna go to the baby I want to look at that oh, it's the baby Masih, makasih. Ini gimana hubungin kita? Tadi kita tahu alamatnya kan? Udah. Kalau tidak bisa dihubungin kita. Ini bisa dipinggir? Bisa, bisa. Oh kan, Salman lo ya? Salman lo ya? Terima kasih. Ini bir? Apple cider? Bukan, apple cider. Oke, sauda, sauda. Ini tidak biru. Ini bukan biru. Memang. Dia kan anti. Suruh dia aja. Kameramennya. Sudah lapar, Bu. Sudah dari tadi. Kita nggak ngeliatin pantainya itu. Memang. Aku aja tadi tidur. Itu Rizal. Rizal dulu pernah kesini? Belum pernah. Pertama kalinya di sini. Pertama kali. Pertama kali. Dan itu si Austin. Niken. Dan Mama-san. Mama-san. Julia. Dia udah organisasi semuanya. Happy birthday, Sandra. Betul. Itu Regina. Amat semuanya. Cakep juga ya, cocoknya. Pinter juga si Regina. Hehehe. Gak sia-sia jadi rumah ayangnya dia ya. Gak sia-sia jadi rumah ayangnya dia ya. Gini ada ayangnya dia ya. Gak sia-sia. Gak sia-sia. Cakep juga kan dia, Kak. botok, botok gak ada apa-apa nih botok gak ada apa-apa nih botok gak ada apa-apa nih halo halo ah ntar malam kan kerja bakti eh ntar malam kan kerja bakti tanya dingin banget did you guys directly come here? ya, ya ah okay, because we we check in already the place is really beautiful not the room but the the panorama very nice oh my god you're gonna love it and it's very cool it's good for coming yaudah yaudah i'm single so i can get single and we can see he can rupiah Austin mama, mama, mama mama and son mama and son alright, let's go to the pub we need to find a movie 2020 2021 pokoknya ini nya muter video nya pokoknya muter hahaha hahaha eh, siapa ini hahaha eh, no alcohol eh, no alcohol i'm muslim i'm muslim i'm muslim i'm muslim, no alcohol nah i'm muslim i'm muslim i'm muslim i'm muslim hahaha you know Australian people they love the skin like this right? yeah, yeah is it true? nah hahaha 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 because hahaha hahaha because you know what she already said to everyone that probably loved my skin yeah it's true gregory is it true? hahaha haha gregory hahaha don't make a joke please don't 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 be too confident gregory yes gregory gregory Kita berbicara tentang ini. Berhenti. Tidak benar. Tidak benar. Tidak. Apa? Saya sayang kamu. Saya suka. Saya suka. Kamu bukan komedian. Tidak. Krem yang bagus itu. Tidak. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Hari ini. Oke oke. Kamu bukan krem. Tidak benar. Dia berpikir 29. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. 43 tahun. Ya. Saya ke Zeit Wendy. Sebelum. Tidak benar. Ini satu ceritanya. dan dia melakukan video setelah itu, saya berjumpa di Queers Victoria dan saya bertemu lagi jadi dia berjualan dia berjualan kita dan kami berjualan dengan dia dan saya bertanya berapa lama kamu bekerja di sini? 40 tahun oh my god saya berjualan saya saya bertanya 3 tahun dan dia berjualan saya jadi saya bertanya 43 tahun saya bertanya di sini saya bertanya di sini tidak saya tidak percaya saya berjualan saya ini berjualan ini berjualan seperti 25 25 dia punya blouse berjualan berjualan saya berjualan saya berjualan saya berjualan saya berjualan saya berjualan kita harus meletakannya di atas dia berjualan oh sekali lagi oke jadi bagaimana ibu kamu panggil kamu? eh apa namanya kamu? apa namanya kamu? Sandra dan apa yang ibu kamu panggil kamu? Sam eh, namaku bukan Sandra sih itu bukan nangyakku Sam tapi itu benar benar sam Gak apa, aku mau orang udah tangan